Oke tahan, jangan langsung ketawa-ketawa. Kita jangan ketawa-ketawa karena bintang tamu kita ini meskipun dia ini berondong. Tapi dia cakep ganteng. Betul sekali. Cuma kemarin ini dia sempat rame juga nih. Karena punya permasalahan dengan sang ayah katanya. Tadi sama ibu, sekarang sama ayah. Memang sejatinya parenting itu tidak perkara yang mudah. Siapa sih dia? Oh, baik cepat tangan gedenya. Kemarin perasaan baru segini loh. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak sekecilin loh. Kalau dulu kan waktu kecil baim cilik. Baim cilik. Udah gede, jadi ganti nama. Baim siapa? Baim Culek. Tapi dia ini paling cakep, anteng-ganteng. Kalau yang satunya Nijam, cengeng kalau syuting. Enggak kayak ini. Ini Aida pernah? Pernah syuting. Suting sama manisnya pernah. Nijam cengeng, nangis mulu minta makan dia. Kalau K.P.G. Kalau baim ini ada keturunan apa, bule ya? Arap, aku Arap. Arap. Oh, Arap. Iya, kelihatan alisnya tebal ya. Cile. Iya, kak. Tuan ngomong aja. Eh, Pio. Korea sama Arap cocok loh. Aku sama Tuan mau married. Oh, mau married. Oh, iya. Iya. Serius? Aim, nih kemarin tuh waktu Aim terakhir ke sini. Ke FYP, itu kan sebenarnya. Berita yang tadi mengenai permasalahan dengan ayah. Itu kan sebenarnya udah terjadi. Aim kenapa enggak cerita sama A.A. Karena kita kalau ada apa-apa juga ceritanya sama A.A. loh. Iya kan waktu itu emang masih aku pendam sendiri. Masih, maksudnya waktu itu masih belum siap speak up juga. Maksudnya masih berharap mungkin dulu mikirnya kayak, oh paling bentar doang. Mungkin emang dia butuh space waktu itu. Iya. Ya ternyata aku diemin, eh ya hampir sekarang diemnya. Lost kontak? Iya. Itu dari sini udah lost kontak. Sudah berapa lama lost kontak sama Papa atau ayah? Ya itu sejak 2022 itu. Ya aku kesini itu baru belum ada dua bulan sejak di blokir. Itu aku kesini diundang. Jadi nomor kamu di blokir sama ayah? Di blokir sama ayah. Tapi berarti sampai hari ini A.A.M. itu katakanlah mungkin di pemberitaan itu ditelantarkan sama ayah. Kita lihat dulu nih ada fakta-fakta Ba'im Al-Katiri yang katanya ditelantarkan ayah kandung. Fakta-fakta. Uang Ba'im Al-Katiri senilai 32M. Hah? Shooting? Lenyap di bawah kabur ayah. Dari usia 3 tahun. Ini Ba'im boleh klarifikasi ya supaya kan ini kan ibaratnya beritanya agak kurang enak ya kan. Iya bener. Jadi gini, 32M itu pertama itu hitungan kotor ya kan. Itu hitungan kotor. Tapi kotornya paling setengahnya lah palingnya bersihnya. Terus mungkin bukan di bawah kabur sih lebih ke arah emang dihabisin mungkin kali ya. Sorry. Dihabisinnya Ba'im tau gak untuk apa? Untuk keperluan kamu juga? Aku gak tau. Aku dulu keperluanku perasaan gak semua hal itu jujur aja. Aku bukan tipikal orang yang terlalu nge-spoil duit. Bukan tipikal orang yang ya... Jor-joran lah. Enggak, aku gak kayak gitu. Oke. Alasannya apa sih alasannya ditinggalin ayah? Kan kamu ganteng masih muda juga. Gak tau sih. Aku itu yang maksudnya yang aku permasalahin tuh kayak kenapa kayak gitu. Sedangkan aku gak pernah berantem sama orangnya. Gak pernah berantem sama ayah? Enggak, gak pernah. Pada saat di blokir itu aja aku baru dateng ke rumah. Ya emang dia waktu itu ada masalah sama abangku. Oke. Tapi kayak udah beberapa hari gitu loh. Terus aku ditanyain abang, gue kayak coba deh WA Abah. Aku nyoba WA Centang 1. Centang 1. Tapi ya emang sampai hari ini tau gak keberadaan Abah di mana? Tau, tau, tau. Dia ada di Australia. Oh di Australia. Sorry ya. Kita mau tanya nih. Abah apakah sudah punya keluarga baru? Bukan. Makanya dia di Australia tuh kerja. Bukannya. Tapi punya keluarga baru punya. Oh oke. Aku kan punya adik juga dulu. Aku punya adik dua dari keluarganya Abah yang lain. Itu aku punya adik dua. Itu ditinggalin juga. Adiknya ditinggalin juga? Iya. Oh jadi adik sambung Mbak Im dua ya. Kalau Mbak Im sendiri sama kakak kan kakak-kakak pandernya. Iya yang bareng cuma berdua nih. Adik sambung aku total ada empat. Yang dari mama tiri aku dua, dari papa tiri aku dua. Dua. Kan beda tapi beda. Oh. Kamel tapi ini kan masalahnya gini ya. Apalagi anak lelaki ya. Kalau kita lihat anak lelaki tuh kan pasti kayak mencontohnya arahnya tuh kan pasti ke ayah. Ke Abah. Sampai hari ini berarti sudah dua tahun lebih gak komunikasi sama Abah. Terus Mbak Im juga mungkin ngerasa kayak Abah bawa lari uang lah Im. Apa Im? Sebenernya Aim tuh yang pengen Aim selesaiin tuh apa? Uangnya balik kah? Enggak. Abahnya balik kah? Aku maksudnya kalau uang itu aku udah gak ada mempermasalahin sama sekali. Jujur aja. Kayak aku yaudahlah ya percuma aku minta balik. Kayak gak. Kalau dia mau balikin ya gak apa-apa aku terima. Cuma aku gak minta kalau emang gak. Itu bukan yang utama gitu. Itu bukan yang utama gitu loh. Yang aku mau temennya aku pengen komunikasi sama dia. Aku pengen dia jelasin dia tuh kenapa. Kok bisa sampe ngomong kayak gitu tuh kenapa gitu loh. Oke. Aim jujur sebetulnya terlepas dari kamu juga ngenes. Karena dari kecil kan Kamel ngeliat kamu tuh udah jadi artis. Udah kerja. Kayaknya temen-temen yang lain pada main. Aim udah syuting gitu ya. Nah tapi sebenernya yang paling kamu bikin sedih adalah karena father figure itu hilang. Dan kamu berasa sebagai anak kayak kalau bahasa anak sekarang di ghosting ya ditinggal gitu. Di ghosting bisa. Atau lebih karena uangnya semata yang kamu udah capek kerja dari kecil? Enggak. Aku lebih kerasa itu karena dia ninggal itu. Makanya aku cuma masih bingung kenapanya itu doang. Kenapa Aim ditinggal? Iya gitu karena aku gak pernah buat salah apapun ya kan. Kalau emang aku buat salah at least omongin. Salahku dimana biar aku benerin gitu loh. Tapi kalau Abah nonton Aim kan mungkin kesulitan dalam komunikasi. Aim mau ngomong apa sama Abah? Ya hubungin Aim. Maksudnya ngomongin jelasin ke Aim. Abah tuh kenapa jelasin ada Aim salah apa. Coba kamu ngomong Amerahnya mananya? Coba. Ini kan pasti suka di upload di Youtube ya. Kamu ngomong pesan kamu untuk Abah. Silahkan. Buat Abah, semoga Abah bisa jelasin Abah kenapa Abah bisa ngasih Aim alesan yang bisa diterima. Biar Aim bisa maafin Abah. Kalau Abah tiba-tiba nanti nonton terus terketuk pintu hatinya insya Allah. Amin. Say sorry atau apa. Kalau selama alesannya dia bisa diterima aku bakal maafin. Baal maafin. Ini sih sebenarnya kayaknya hanya kekangenan, kerinduan. Anak lelaki kepada Abahnya. Ya jadi pengen komunikasi Ba. Mudah-mudahan Abah nonton. Ya. Abis ini Abah langsung hubungilah anak Abah ya. Karena Aim kangen banget ya Aim. Kan syuting di temen dulu. Jujur aku lebih gara maunya bingung sih. Menyakutnya cuma aku pengen di komunikasi cuman biar aku penasaran ya. Kenapa sih gitu ya. Gitu. Kalau misalnya aku marah papi tuh aku gak segampang itu maafin dia ya. Cuman at least aku tau lah salahku dimana gitu. Kalau ngeliat di social media. Kan suka banyak orang tuh upload-upload misalnya wisuda bersama Ayah. Aim kalau ngeliat ada kemeseran antara Abah sama anaknya. Aim tuh kayak sedih gak? Enggak sih. Enggak ada perasaan gitu. Hebat loh tapi dia kuat. Yang penting pokoknya gue cuma pengen tau kenapa sih Abah tuh gue gak bisa dihubungin. Karena sekarang ini yang aku tau Aim nih juga sampe punya ngejalanin usaha sendiri ya Aim. Aim apa bisnis parfum. Oh bisnis parfum sama susu kambing. Tapi juga Aim ini dari hasil jeripayahnya nih Kamel Fior dari kecil dari 3 tahun sampe gede. Dia itu sebenernya punya banyak aset. Ini ada nih kita punya liat ada penampakan aset rumah ya. Aim dimana nih Aim rumah ada rumah-rumah Mbak Aim. Rumah aku sekarang tinggal satu sih. Kan yang satunya dijual sama Abah waktu itu. Dan aku gak tau itu dijual. Aku baru tau dijual itu gara-gara aku iseng-iseng nanya kan kayak. Bah rumah saya tuh mana sih? Kok kita gak pernah kesana? Loh kan udahlah kok rumah itu. Terus aku kayak oh beneran nih kurang hajar ternyata. Berarti itu belinya pake uang Mbak Aim dulu? Iya. Terus dijualnya sama papanya Mbak Aim? Iya. Oh kok kayak gitu bukan harus izin dulu? Iya gak tau deh. Karena anak mungkin dan amanya atas namanya atas namanya atas namanya abah ya. Atas namanya pasti dong kan gak mungkin atas namaku waktu itu atau masih kecil. Iya atas namanya abah soalnya. Ini ya Aim ya. Ada ini gak sih faktor rumahnya? Oh ini dia. Ini dimana? Ini rumah Aim bukan? Bukan. Oh ini rumahku dulu. Dulu banget ini bukan yang ini. Rumah kamu kecil ya? Ini udah lama banget yang ini. Iya ini rumahku dulu banget. Ini bukan yang ini yang dijual ya Im? Bukan no 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 bukan yang ini. Oh rumah aset satunya lagi. Jadi Aim tuh dari dulu kerja dari kecil tuh syuting warah wiri dari kita pihik tuh ngeliat Aim tuh. Berapa rumah tuh Im dulu kebeli tuh Im? Aku. Tiga ada tuh? Aku di Jakarta dua. Jakarta dua? Di Malang satu. Wah banyak itu. Sekarang tinggal satu? Tinggal yang di Jakarta tinggal satu. Yang di Malang masih ada satu. Masih ada. Wah iya iya. Nah kita juga ada fakta lagi nih Vior. Faktanya tuh katanya mamanya Baim hanya dikasih pegang uang itu sebagian. Berapa Im? 10% 10% dari penghasilan Aim ya? Oke. Jadi aku tuh pernah nanya mama kayak. Mama aku tuh bukan orang pake tas-tas mahal apa gitu. Aku tuh inget mama aku tuh punya tas Hermes dulu dua. Itu pun dibeliin. Iya gak sih? Mama aku tuh bukan tipikal orang yang branding gitu-gitu sama. Aku punya soal mama aku sama-sama aja lah gitu. Terus aku nanya doang ke mama aku. Kayak mama selama syuting masa mama gak dapet apa-apa? Mama dapet apa sih dulu? Gak ada. Mama tuh dikasih 10% doang dari pembayaranmu. Jadi selebihnya Abah yang pegang. Tapi namanya orang tua kan kita percaya doang. Mungkin kan waktu itu kan juga Im masih kecil. Jadi keuangan dikelola Abah waktu itu. Aduh Abah semoga Abah di Australia walaupun tayangannya mungkin gak nyampe. Tapi lewat Youtube semoga Abah bisa nonton. Ini ada putranya Abah, anaknya Abah. Yang dari kecil udah kerja bareng sama Abah. Dia cuma rindu Abah sama Abah. Pengen di Whatsapp sana sama Abah. Mungkin Abah lagi sama Kang Guru disono kirim video gitu, Abah. Gak kayaknya sama Tyson deh. Oh iya bener. Di Australia. Iya, Tyson lagi ngobrol sama koala disono. Aduh, parenting tuh emang gak gampang ya, Gah. Udah, ya kan apalagi Aim juga sekarang kan ini juga usia remaja Im. Tapi sekarang ini Aim pengennya tuh kan selain bisa komunikasi lagi sama Abah. Pasti juga mungkin kenapa Aim ini bertanya. Pasti karena nanyain kan mana hasil kerja keras aku dari kecil gitu ya Im. Iya, itu dulu aku SMP sih aku sempet kepikiran itu. Kayak aku kan, aku dulu SMP jajanku gak banyak ya. Masih under sejuta lah orang di pesantren juga kan ya. Tapi kan kadang-kadang aku udah. Oh iya kamu dia belajar ilmu Al-Quran lho. Iya. Tafiz Quran ya Im. Iya waktu itu. Masya Allah. Terus aku seantren tuh jajanku gak banyak. Kayak karena under sejuta aja tuh udah cukup lah menurutku. Tapi kan kadang-kadang ada dong aku butuh lebih. Iya, iya. Ketika aku butuh lebih tuh aku minta. Kalau dia ngasih iya, kalau enggak ya yaudah. Terus pernah sekali tuh dia gak ngasih. Baru aku mikir kayak. Perasaan gue kerja dari kecil deh. Jadi kamu kadang minta uang gak dikasih. Padahal tuh uang kamu gitu ya. Tapi aku kayak yaudahlah aku gak pernah maksa gitu. Gertian. Udah deh mulai sekarang gini aja deh. Daripada repot, Aim tinggal di rumah Tante Melani. Ayo kapan, Aim? Mau gak? Gue kan kesian sama dia. Dia lagi susah, dia kerja. Udah Tante tampung di rumah Tante. Ada kamar kosong kok disono. Agak kesian Aim. Yaudah nanti abis ini kita ogrolin deh. Aim mendingan pilih ke Tante Melani. Tante Vega apakah Pior? Selain ada Baim anak mandiri yang menginspirasi banget. Abis ini bakal ada ibu muda. Yang sempet vakum dari sinetron. Demi jadi ibu rumah tangga. Sesaat lagi di FGMS.